Bakal calon Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo segera memutuskan untuk mendukung dirinya di pemilihan Presiden Pilpres ke-2024. Ya kemarin sudah ketemu dengan embak puan, mudah-mudahan segera bisa putus apa keputusan yang diambil Golkar sehingga kita bisa bareng, kata Ganjar ditemui di Angko, Jakarta, Minggu. Ketua DPP PDI Pipuan Maharani sebelumnya menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar di Jakarta. Kamis, dalam pertemuan kemarin, Golkar dan PDIP sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki kerjasama politik di pemilu ke-2024. Ganjar menganggap dukungan Golkar diperlukan untuk memperbesar peluang memenangkan dirinya di Pilpres ke-2024. Mudah-mudahan kalau itu sudah menjadi keputusan dari Golkar, tentu kita sangat senang, karena semakin dukungan dari warga masyarakat, Parpo akan semakin bagus, kita tunggu saja imbu dia. Adapun Ketua Bidang Perekonomian PDIP Soed Abdullah mengatakan, rencana kerjasama partainya dengan Partai Golkar menghasilkan langkah maju. Tanda produktivitas pertemuan itu, Pertama, kami menangkap Partai Golkar memiliki kesepahaman yang sama dengan partai-partai yang terlebih dulu membangun kerjasama politik dengan PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Capres pada pemilihan umum pemilu ke-2024, kata Said dalam siaran pers Jumat. Kedua, Said mengatakan, Tanda keseriusan pertemuan PDIP dengan Partai Golkar disepakati dengan pembentukan tim teknis yang mewakili kedua partai. Tim teknis tersebut akan merumuskan peta jalan kerjasama kedua partai agar lebih konkret. Terima kasih telah menonton!